Presiden Joko Widodo meresmikan acara pembukaan rapat pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia 2015. Kegiatan yang diselenggarakan selama 4 hari itu, selain mengusung agenda pengawasan penyiaran pilkada, juga akan membahas finalisasi draft pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI 2015. Rapim KPI 2015 membahas tentang regulasi penyiaran pada momentum pilkada pada 9 Desember mendatang. Sementara menindaklanjuti perhatian Presiden Joko Widodo tentang muatan isi siaran televisi dalam Rapim, KPI akan membahas tindaklanjut dari survei indeks kualitas program siaran yang dalam 2 kali pelaksanaan masih mendapatkan nilai di bawah standar. Sementara Presiden Joko Widodo berharap peran KPI juga menyeroti konten siaran televisi terutama yang mendidik berbudaya untuk masyarakat dan meminta media tidak hanya sebatas mengejar rating. Apabila kita hanya mengejar rating saja dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai budaya kerja, nilai-nilai kerja yang produktif, maka kita, masyarakat kita akan mudah terjebak pada sebuah, sering saya sampaikan, sebuah historia publik dalam merespon sebuah persoalan. Khususnya, kita ini senang, masyarakat kita juga senang, hal-hal yang sensasional. Nah, kami pada kesempatan ini juga, karena terkait dengan rating, ingin mengulang, menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden pada pinatau kenegaraan beberapa waktu yang lalu telah menyinggung persoalan rating. Ini menunjukkan bahwa memang persoalan ini menjadi satu persoalan mendasar, dan kami berterima kasih memberi apresiasi Bapak Presiden telah menyinggung persoalan ini, di mana kami berharap bahwa amanat Bapak Presiden ini bagi lembaga penyaran itu harus disikapi dengan melakukan rekonstruksi paradigma industri penyaran untuk semakin berorientasi pada tanggung jawab sosial. Saya sendiri sering mengingatkan untuk juga bertanggung jawab secara akhirat, sehingga tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menyelamatkan manusia dari kebodohan.